Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Lalu bagaimana kak kepala daerah merespon adanya instruksi kemendaki tersebut? Sudah bersama kami Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Bima Arya dan Bahtiar PJS Gubernur Kepulauan Riau yang sebelumnya dirijen politik dan pemerintah umum Kementerian Dalam Negeri. Kita langsung saja memulai diskusi pada sore hari ini kita ke Pak Bahtiar terlebih dahulu. Pak Bahtiar, pimpinan DPR menyampaikan sanksi pencopotan kepala daerah perlu dikaji dan perlu ada koordinasi. Apakah ancaman itu tidak melewati kajian yang mendalam atau aturan atau regulasinya apakah hanya mengacu pada pasal 78 Undang-Undang Pemda saja Pak Bahtiar? Iya, apa yang mau dikaji Undang-Undangnya sudah jelas. Undang-Undang jadi gini loh, jadi harus membedakan, harus paham negara kita ini. Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia itu negara kesatuan. Otonomi daerah itu dijalankan terhadap dalam kontes negara kesatuan. Memang betul kepala daerah ini pilih langsung, tapi begitu menjadi kepala daerah, seorang menjadi gubernur pati wali kota, berlakulah Undang-Undang Perintahan Daerah. Ada hak, ada kewajiban, ada tugas, ada tanggung jawab, ada larangan kepala daerah. Dan ada sumpah kepala daerah. Salah satunya itu sumpah kewajiban dan larangan daerah itu, tugas dan larangan daerah adalah menjalankan segala peraturan undang-undangan. Nah, kontes hari ini negara sedang berperang melawan COVID-19. Ini sedang diserang musuh kita ini namanya COVID. Misalnya ke Pulauan Riau, saya warga saya sudah 125 orang yang meninggal diserang COVID. Sedang berperang nih. Jadi, pemerintah nasional mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berperang. Masa kepala daerah kita itu, negara sedang berperang, ambil posisi yang lain? Kan keliru. Maka saya setuju seribu persen instruksi menteri dalam negeri itu adalah menyampaikan kembali apa yang tugas dan kewajiban kepala daerah yang ada dalam Undang-Undang. Jadi, dalam kontes sedang negara berperang melawan pandemi COVID-19, sistem pemerintahan kita harus tegak lurus mulai dari presiden sampai kepala desa. Nggak boleh yang berbeda-beda. Kalau justru kepala daerah menganjurkan dan mencontohkan kerumpulan, ini yang keliru harus ditetipkan. Saya setuju sekali kalau dilakukan penertiban begitu. Jadi, saya juga di Kepala Riau, saya ada punya lima bupati dibawa koordinasi saya dengan dua wali kota. Saya sudah ingatkan, tidak ragu-ragu kita berikan surat teguran. Nah, ini kan ada tapanya. Ada teguran, mulai dari ringan, sedang sampai yang terberat, elep pemberhentian. Kita ke Kang Bima Arya. Kang Bima, apakah Anda setuju dengan setmen dari Pak Bahtiar? Apakah instruksi kemendageri ini bisa meningkatkan sinergitas untuk melawan COVID-19 atau justru bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, Kang Bima? Nah, itu kan bunyi undang-undang. Apa yang mau disikusikan undang-undang ini bunyinya begitu? Pak Bahtiar, kita ke Kang Bima terlebih dahulu. ...menjalankan undang-undang. Negara hari ini sudah dinyatakan sedang pandemi. Sedang kita darurat bencana begitu. Lah, masa saya sebagai Pada Riau, sebagai bagian dari sistem pemerintah nasional berbentuk publik, membuat posisi berbeda. Dalam sistem negara federal saja, dalam sedang bencana, negara bagian itu juga harus tunduk pada pemerintah nasional. Baik, Pak Bahtiar. Apalagi, dalam negara kesatuan begitu. Pak Bahtiar, kita ke Kang Bima Arya terlebih dahulu. Kang Bima, apa respon dari Anda? Ya, suaranya putus-putus masih. Ya, baik. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Ya, pemirsa kita kembali melanjutkan perbincangan bersama Bima Arya, Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Kang Bima, jika tadi dari Pak Bahtiar menyatakan bahwa tidak perlu ada kajian lagi karena memang payung hukumnya harusnya sama, satu. Namun, saya ingin tanya ke Kang Bima, apakah instruksi kemedagri ini bisa meningkatkan sinergitas untuk memerangi COVID-19 atau justru ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, Kang Bima? Begini, kepala daerah itu tanpa ada instruksi dari mendagri, itu sudah punya kewajiban untuk melindungi segeda keluarganya dan menjamin keamanan dan ketertiban, gitu. Nah, sekarang saya kira tidak ada perdebatan semestinya terkait dengan kewajiban itu, termasuk juga mentahati protokol kesehatan. Yang harus lebih kita cermati, ya, kalau kita berbicara pemberhentian. Halo? Ya, lanjutkan. Yang harus kita cermati adalah kalau kita bicara pemberhentian. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ya kapal daerah itu memang bisa diberhentikan. Tetapi ada tahapan-tahapannya, tidak mudah, dan harus dibuktikan menurut hukum, gitu. Jadi, kenapa? Karena pertama, ya, kapal daerah itu dipilih oleh rakyat. Ya, sehingga pemberhentiannya juga tidak mudah. Nah, karena itu, manakala ketika kita berbicara pemberhentian, itu ada tahapannya diatur. Kenapa? Supaya tidak digiring ke wilayah politis. Menjauhi wilayah subjektivitas dan politik, gitu. Nah, artinya apa? Ya, kami sepakat, ya, bahwa kita harus serempat, harus seirama untuk memenangkan pertahunan perang melawan COVID-19. Ya, supaya semuanya tahap pertahunan kesehatan. Tapi kalau bicara pemberhentian dan saksi, ini hati-hati. Hati-hati, karena semua ada aturannya. Jangan sampai ada ruang subjektivitas dan ada ruang politik di situ. Saya kira itu. Kalau respon dari teman-teman kepala daerah sejauh ini apa, Kang Bima? Apakah satu suara seperti Anda yang Anda katakan ini? Ya, sama. Pertama, bahwa kita sepakat ini. Tantangan terbesar kita adalah menegakkan aturan perangkat kesehatan. Ya, tetapi yang kedua, harus dipahami juga bahwa kepala daerah nggak bisa sendiri. Manakala masanya luar biasa, ya, kita kan penuh keterbatasan. Berapa sih pol PP yang dimiliki oleh kepala daerah? Di Bogor kita hanya punya 200 pol PP. Ya, sedangkan kalau masanya ribuan ya bagaimana? Butuh dukungan, sokongan dari teman-teman TNI Polri. Nggak bisa sendiri. Nah, dan situasinya sering sekali tidak mudah begitu. Nah, artinya tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi, harus bersinergi dengan semua. Baik. Kita ke Pak Bahtiar. Ini takutnya digiring ke arah politik. Artinya ada tahapan-tahapan, bahkan harus ada pembuktian. Pak Bahtiar, tahapan-tahapan ketika ada instruksi, pemberhentian kepala daerah, apa saja tahapannya? Apakah hanya dengan satu instruksi saja, kepala daerah bisa langsung diberhentikan, Pak? Pak Bahtiar. Halo. Instruksi ini kan, instruksi ini kan kaitannya dengan bagaimana penegakan hukum pertolongan kesehatan. Nah, bahwa, masjid dalam negeri mengingatkan bahwa pula daerah memiliki kewajiban untuk menjelangkan undang-undang dan peraturan pelaksanannya. Hari ini Presiden Republik Indonesia sedang memimpin perang melawan COVID-19. Pasukan perangnya ini kan ada panglima-panglima lapangannya nih. Panglima lapangannya adalah para kepala daerah ini. Gubernur, Bupati, Wali Kota. Nah, makanya Bupati, Wali Kota karena sudah kita berperang, tidak boleh keluar dari komando panglima perang. Coba yang akan kita sedang berperang, kalau ada panglima komando lapangan kita mengambil kebijakan sendiri. Itu yang berbeda. Nah, yang disampaikan oleh Bapak Menteri Lama Negeri melalui instruksi itu sebenarnya undang-undang. Betul. Pemerintian itu memang ada tahapannya. Di undang-undang juga sudah diatur. Di undang-undang murid dan daerah. Tahapannya seperti apa sih, Pak Batyar? Ya, jadi mulai dari tergurang yang sifatnya ringan, mulai dari yang sedang, sampai dengan pemerintian. Pemerintian ini ada mekanismenya juga. Mekanisme politiknya harus ada. Ada mekanisme DPRD dan mekanisme yang lainnya. Bahkan dulu ada kasus misalnya, kasus pemerintian Bupati Garut dulu misalnya. Itu harus menandang mekanisme patua Mahkamah Agung misalnya. Jadi proses-proses itu tidak ada yang dilanggar. Menteri Lama Negeri ini lebih kepada mengingatkan wahai para kepala daerah, Gubernur Bupati Wali Kota, bahwa kepala daerah itu ada aturan mainnya. Ada tugas, ada kewajiban, ada larangan. Salah satu kewajiban kita adalah menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksananya. Nah, konteks hari ini adalah ini harus satu barisan ini, perlawanan ini. Panglima komandoan besarnya adalah Bapak Presiden, ada Gubernur, ada Bupati Wali Kota, sampai Pulau Desa harus satu komando. Nah, soal kondisi-kondisi lapangan yang berbeda, memang dinamika yang berbeda di lapangan. Tetapi, sebagai komandan lapangan kita, kita harus tetap dalam barisan komando. Dan saya ingatkan kembali, Indonesia ini adalah negara kesatuan. Fotonomi daerah itu tetap dalam konteks negara kesatuan. Apalagi sedang menghadapi musuh. Banyak COVID. Nah, bayangkan kalau kepala daerah sedang berperang, ngambil bijak lain, maka musuh kita dengan mudah menyerang kita COVID ini. Pak Bahtiar, seberapa yakin pemerintah dengan adanya ancaman seperti ini, protokol kesehatan bisa betul-betul ditegakkan kepala daerah. Jangan-jangan ini hanya jadi macan kertas, karena teguran keras yang selama ini disampaikan kepada 82 kepala daerah juga banyak mempertanyakan apakah itu sudah maksimal. Bagaimana Pak Bahtiar? Nah, ini kan pengingat. Ini kan pengingat. Saya kira kalau memang sudah diingatkan dan tidak dipatuhi, kalau memang ada kepala daerah di antara kami ini, saya juga memimpin 7 kepala daerah di sini, Bupati Wali Kota. Kalau memang sudah diingatkan, wahai kepala daerah, ini kewajiban dan tanggung jawabnya. Kalau memang justru mengambil posisi berbeda, menganjurkan misalnya kerumunan, ya kita juga tidak ragu-ragu memberikan sanksi. Perlu juga ada sampel itu, kami, satu-dua orang. Kalau nyata-nyata memang secara sengaja begitu, andai ada yang secara sengaja melanggar undang-undang, justru menganjurkan sebaliknya. Di instruksinya, bunyinya adalah pertama adalah menganjurkan para-pala daerah untuk menjadi teladan. Jangan lupa beri bahasa lama, guru kencim berdiri, murid kencim berlari. Kalau pelada daerahnya tidak mematuhi pertolongan kesehatan, bagaimana bisa kita mengajar rakyat untuk mematuhi pertolongan kesehatan? Jadi ini pengingat sebenarnya, pengingat itu. Kita ke Kang Bima. Kang Bima tadi, Anda juga sempat bicara ini di berbagai media soal pemberhentian kepala daerah ini agar jangan bersifat politis. Memangnya ada indikasi ke arah politis begitu Kang Bima? Bukankah memang ada payung hukumnya? Tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Bahtiar. Bahwa kita harus satu barisan, iya. Tapi dalam konteks mentaati aturan. Ada undang-undang, ada katakanlah Kepres begitu ya, macam-macam tentang perlokosehatan. Kita sepakat gitu. Tetapi apakah kemudian setiap dinamika bisa dipakirkan bahwa ada indikasi membangkang, mengambil posisi yang berbeda? Kan belum tentu. Belum tentu. Jadi selalu ada dinamika lapangan ya. membutuhkan satu proses tahapan yang sesuai dengan aturan untuk mengambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah itu berbeda. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Makanya saya bilang ini hati-hati. Karena nuansa politik sangat mungkin muncul dalam situasi seperti ini. Saya kira kita tidak bisa menafikan bahwa selalu ada muatan politis ketika ada kerumunan masa yang besar. Entah itu aksi, demonstrasi ataupun terkait dengan fenomena kepulangan dari Habib Rizik. Semua ada aspek politiknya begitu. Nah makanya saya katakan bahwa Kepala Daerah komitmen untuk mentati produk kesehatan berikir semaksimal mungkin. Tetapi ketika ada persoalan di lapangan ya jangan terlalu mudah disimpulkan bahwa ada pembangkangan ada yang mengambil posisi yang berbeda ya apalagi kalau kemudian ujungnya adalah pemberhentian. Ini harus hati-hati. Harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai kemudian terjadi keseluruhan menangan. Intinya Kang Bima setuju dengan instruksi tersebut begitu ya? Asalkan jangan kemudian ini bersifat politis dan harus memang objektif berdasarkan paling hukum. Itu intinya begitu Kang Bima ya? Setuju bahwa Kepala Daerah harus samina watona mentahir aturan setuju. Tapi manakala berbicara lebih banyak tentang ancaman pemberhentian harus dihati-hati. Karena kita dipilih oleh rakyat. Baik. Anda juga menyatakan bahwa Kepala Daerah tidak bisa sendirian perlu ada dukungan dari sejumlah pihak yang memiliki kewenangan termasuk disini adalah TNI dan Polri. Nah memang selama ini ketika koordinasi ada hambatan untuk koordinasi untuk dengan mereka atau seperti apa Kang Bima? Ya di setiap daerah kan berbeda-beda. Kami di Bogor alhamdulillah kolaborasi berjalan dengan baik dengan Pak Kapores, Pak Dandim, Pak Danrem baik sekali. Kita selalu berbicara tentang rencana ke depan, program, dan lain-lain. Tapi kan setiap daerah kan berbeda-beda. Tentu ada daerah yang dinamikannya berbeda sehingga mengalami kesulitan untuk konsolidasi dan koordinasi. Tapi poin yang ingin saya sampaikan lebih kepada bahwa mari kita pikul ini bersama-sama sebetulnya. Semua unsur punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Baik. Terakhir ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, kalau dari sudut pandang Anda sendiri, apakah memang aturan ini, instruksi ini sudah benar-benar tersosialisasikan dengan baik sampai ke kepala daerah? Anda juga kan sekarang jadi PJS kepala daerah, Pak Bahtiar. Terakhir, sedikit saja. Lah, ini sebenarnya impresi ini kan isinya mengingatkan undang-undang. Tidak ada salahnya sedikit pun. Ini hanya undang-undang mengingatkan dan tertara dalam undang-undang pemerintahan daerah. Jangan lupa, kepala daerah itu hanya pemilihannya saja yang langsung. Begitu terpilih pemerintahan daerah, dilantik sebagai pejabat negara pemerintahan daerah, berlaku hukum negara sebagai pemerintahan daerah. Apakah sumpah dan janji pemerintahan daerah? Apakah tugas dan kewajiban pemerintahan daerah? Apakah hak dan kewajiban dalam pemerintahan daerah? Sudah ada undang-undang. Salah satunya menjelangkan undang-undang. Jadi kalau ada yang secara sengaja melanggar undang-undang pada saat kepada yang sudah digariskan, setuju juga dikasih sampel satu-dua orang gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bahtiar dan juga Kang Bima Arya telah berbagi perspektif bersama kami di Prime Time News. Terima kasih.